Dulu waktu sekolah dasar, menengah dan tingkat atas, saya dan mungkin juga panjendengan-panjendengan semuanya Mendapatkan banyak pelajaran yang dirasakan tidak banyak faedahnya Meski demikian, pelajaran-pelajaran itu mendapatkan jatah jam pelajaran yang sangat banyak Betapa banyak waktu produktif kita yang saat itu tidak dimaksimalkan Untuk itu, mari generasi berikutnya, jangan sampai terperosok ke dalam lubang yang sama Dan inilah diantara alasan kenapa kami mendirikan rumah belajar toibah Penuturan Ustaz Muhammad Nur Yasin, Mudir Yayasan di Daul Fitro, Surabaya A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim 13. selamat menikmati